hai 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 semua siam disini hari ini aku akan bermain slendrina the seller jadi ini game masih satu developer dengan granny cuma hampir baru sekali kalau nggak salah sih aku mainkan the slendrina dan sampai sekarang pun teman-teman enggak bakal menemukan gameplay slendrina ya di YouTube di channel ku Oke jadi disini aku bakal coba buat gameplaynya di sini dia ada ada oak dia kayak ada 33 tempat gitu ya tapi kita harus ngumpulin poin biar bisa melanjutkan seller dua dan seller tiganya Oke jadi disini kita bakal main seller satu aja oke Oh ada tingkat kesulitannya juga Oke kita bakal main medium aja oke hehehe Oke nah jadi gameplaynya tuh simple menurutku Oh kita belum atur nih settingan kontrolnya Oke setelah selalu jim Oke baru mulai aja udah dikagetin dong hahaha baru juga selesai setting kontrolnya dari kagetin aja parah-parah ah ini ada jalan kirain pintunya otomatis terbuka enggak ya terus tekan juga enggak sih Oh jadi enggak ada tombol buka pintu ya jadi kita cukup dekatin pintunya aja dia langsung terbuka gitu nah jadi gameplay slendrina itu simple sih menurutku kita cuma cukup mengumpulkan buku dan ya terus kita eh tinggal Hai menuju pintu yang kita temuin aja sih tujuan kita cari buku gitu 8 buah kalau terkumpul kita tinggal ke pintu exit aja tinggal keluar game ini tuh selain dari ini sebenarnya tuh di musiknya sih menurutku dan jamskernya sih ya jamskernya lumayan lah kayak di awal tadi mengagetkan sekali hahaha ah ini ada kunci Oke nice jadi kunci ini kayaknya kita pakai untuk membuka pintu-pintu ini deh Oh ada suara pintu terbuka hai 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 selendrina berhasil mengagetkanku temen-temen Oh Hai Nah tadi lupa aku fullscreen dong oke nah jadi pintu itu kunci itu kita pakai buat buka pintu tertentu ya jadi nggak semua pintu ada kunci wah kecow padahal aku mainnya siang-siang loh ini masih juga kagetan hahaha ah kita dapat satu kunci lagi nih nah game-nya itu selendrina ini nggak seperti granny ya kita eh harus memecahkan teka-teki gitu di sini tuh kita cukup jalan aja melewati lorong-lorong masuk ruangan mencari buku dan kunci lagi udah gitu aja eh Oh itu apaan Wah apa ini eh eh hmm surprise mu gagal hahaha tapi aku terkaget juga sih sebenarnya hahaha kita butuh 6 buku lagi nih biar bisa keluar dari sini well kita nggak bisa lari laju ya ini udah kelajuan maksimal nih cepatan maksimal nih jalannya aku bisa membayangkan di lorong-lorong ini suasananya tuh dingin sekali ya kelihatan banget lembab dingin dan horor hehehe nah disini kita eh oh iya dan satu lagi kita nggak boleh natap selendrina lama-lama ya kalau kita akan natap selendrina lama-lama kita bisa tewas langsung tanpa permisi ini lorong eh eh itu ada pintu ada buku nih yaa ah nggak kaget karena suara dan jam skernya tuh nggak bersamaan gitu kayaknya suara duluan deh ya baru muncul wajah tadi Oh my oh 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 masih bisa bergerak Oh eh selendrina selendrina sumpah deh hehehe bikin kaget Oke kita pakai satu kunci lagi lagi eh eh selendrina please jauh-jauh dariku selendrina aku disini cuma mau ngumpulkan buku buat belajar dan kunci untuk membuka ruangan eh 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 kepala sumpah ngapain nongkrong di lemari tuh kepala enggak sesak nafas dia oke aku dapat satu kunci lagi nih kita cari ruangan yang butuh kita buka yang harus kita buka lagi wah ini kayaknya gameplaynya pendek nih ya kan disini kita tinggal kumpulkan empat buku aja tinggal empat buku lagi nih berarti di sini kayaknya udah deh Oke berarti kita coba kesini ya di sini tuh kita nggak butuh hafal lokasi hitam karena ya kita cukup jalan-jalan aja di lorong-lorong ini nanti kita bakal dapat juga hitamnya terasa menakutkan juga Oh ini udah ya ini udah Wah buntulai mana sih jalan keluarnya ini tadi sudah kita tinggal butuh tiga buku lagi nih kita bisa udah bisa keluar nih dari sini nih ah kayaknya masuk sini nih Hai lorong-lorong panjang begini di game game-game horor tuh paling aku benci sumpah karena ya bisa aja ada sejamscare gitu kan jamscare jamscare lucu Oh ini ya Oh di sini ya di sini 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 kayak kita udah pegang eh 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 hai 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 peteci me slenderina don't touch me ah ah Oke Oke berarti kita tinggi bisa udah bisa bukan nih bintang ini nah nah ada apa-apa deh oh eh eh ehonds Aduh yang mana ya belokannya di sini atau di sini ini udah nih ini udah nih tadi nih yang mana yang belum nih aku harus hafal lorong yang aku udah masuki masalahnya lorong ini sama semua loh disini udah gak sih tuh kan kembali lagi aku ke situ gak ada apa-apa kayaknya aku harus masuk ke ruangannya masuk lebih dalam ya karena ada pintu yang mungkin yang aku miss ah ini nih nusledei dua kali tiga kali eh hilang hilang dia teman-teman ah oke dapet kunci satu kita buka pintu tapi gak ada apa-apanya tuh rasanya apa gitu bulu kuduknya bulu kuduku merinding teman-teman sumpah ini ada di ruangan ada ruangan nih tapi ada darahnya berarti ada sesuatu di dalam sini mungkin 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 gak ada apa-apa ini ruang bawah tanah ini mungkin bekas penjara kali ya oh kita harus menghadap belakang kita harus membelakangi dia biar kita gak pingsan ya mana sih bukunya ah itu tuh suara apa itu itu kayak suara laki-laki tau ah oke sisa dua buku nih oh disini-sini jalannya teman-teman ah ada pintu aduh luas banget ruangannya ah itu ada buku satu oke nah tinggal satu buku lagi tinggal satu buku lagi nih kita dapetin kita udah bisa keluar nah ini kunci nih nice eh bikin kaget selendrina kau jahat bikin kaget aku udah dapet satu pintu nih eh satu pintu eh apa itu apa itu bikin penasaran aja kita cari ya kalau ada suara-suara mencurigakan itu kita cari kita cari sampai dapat mana itu yang bikin suara berisikta dimana mungkin ada pintu yang terbuka mungkin mungkin aduh nah ini ada dua arah jalan dibuntu kesini atau kesana ya kita coba kesini dulu ya ah ini dia well done now run to the exit door oke ternyata bukunya ada di lorong situ pesan tadi ini sudah aku masukin cuma aku gak liat bukunya bukan disitu deh kayaknya jangan keluarnya disini sih kita udah lengkap nih bukunya kita tinggal ke pintu keluar aja ya setelah itu gameplay selesai oh oke yes tapi aku dapet aku ada aku dapet satu kunci kunci kelebihan kok bisa ya ada kunci kelebihan oke jadi gameplay selendrina ini menurutku simple banget ya kita gak ada pusing mikir in teka-taki gitu mencari hitam mencari senjata ataupun mencari jalan keluar yang yang rumit gitu disini tuh kita cukup jalan-jalan aja cari buku udah selesai deh dan ya bercampur dengan bumbu-bumbu teror dari selendrina oke jadi disini masih ada mana masih ada 2 seller lagi nih ya kayaknya harus dikumpul dulu poinnya baru bisa main seller 2 dan seller 3 berarti aku harus mainin seller 1 ini berkali-kali dong atau dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda dan dapat poinnya juga kayaknya mungkin berbeda-beda kayaknya oke jadi sampai disini aja dulu untuk gameplay selendrina the seller nya terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton dah terima kasih Terima kasih telah menonton!